Banjir bandang yang menerjang di wilayah Lebak, Banten menghancurkan bangunan yang ada di pesantren Latansa, desa Banjar Irigasi, kecamatan Lebak, Gedong, Banten. Banjir bandang yang berasal dari sungai Cibrang itu membawa bongkahan kayu dan material pasir, sehingga membuat asrama santri serta gedung tempat belajar hancur. Penambangan liar yang ada di Taman Nasional Gunung Halimun menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Atas peristiwa itu, musisi dan personel band wali, Aankurnia atau yang akrab di Sapaapoy mengingatkan untuk menjaga kelestarian alam dan juga tidak merusak alam, apalagi bila pada akhirnya bisa berdampak pada terjadinya banjir. Jadi Allah atau statement Allah telah setelah jelas kehancuran kanulah karena manusia ya. Intinya, hari kita sama-sama jaga alam, sama-sama menjaga ciptaan Allah, sehingga akan menunjukkan aspek yang positif untuk kehidupan manusia itu sendiri. Senada dengan Apoi, pimpinan penduk pesantrin Latansa, Kiai Haji Adrian Mafatihullah Karim mengatakan, agar sama-sama menjaga alam sebagai amanah dan yang terpenting tidak vandalisme. Semua adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala termasuk alam. Alam ini ya harus kita jaga sebagai amanah, suci dari Allah. Oleh karenanya tidak ada jalan yang terbaik, kan menyesali atau memperatapi sebuah kejadian ke depan. Dari Lebak Banten, Surya Dinata melaporkan.